Kemerdekaan untuk Palestina, dan ini adalah pesan yang harus bergaung ke seluruh dunia. Saya minta semua bawa HP-nya, rekam, tunjukkan kepada dunia bahwa mulut-mulut Indonesia, hati-hati Indonesia yang punya perasaan sama dengan ibu-ibu di Palestina, menyerukan kepada dunia, jangan diamkan Zionisme Israel terus-menerus melakukan pembantaian di Gaza. Kita harus menghentikan dan kita berikan pesan penguat kepada ibu-ibu bapak-bapak di Palestina, Anda berduka menguburkan anak-anak, tapi kami di Indonesia tidak kalah berduka, dan kami kirimkan pesan duka itu dari masing-masing kita di tempat ini. Itu sebabnya saya bangga dengan semua yang datang. Saya salut dan semoga ini penanda bahwa di Indonesia masih terus ada pejuang yang peduli dengan kedamaian dunia. Tentunya berharap pencetan senjata ataupun konflik segera berakhir dan dilanjutkan dengan perundingan. Tentunya Bapak berharap pendukung Bapak punya pandangan sama dengan Pak Prabowo ya. Pendukung saya banyak, tapi sikap saya, sikap pemerintah, sikap saya jelas, kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sampai mereka merdeka. Perang kekerasan hanya menghasilkan pangis dan derita. Apapun yang terjadi, meja perundingan jauh lebih penting untuk dilakukan. Gembulan-gemburan yang hari ini sebagai sebuah pertikaian peperangan ternyata menibulkan korban. Bahkan anak-anak dan terakhir seluruh dunia mengecam karena rumah sakit menjadi sasaran. Tidak bisa. Kita harus proaktif untuk menciptakan dunia yang damai. Itulah pembukaan undang-undang dasar kita. Makasih atas dukungannya. Dan ini saya kira sikap penting Indonesia sejak dasar sila Bandung dan bagaimana Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.